Sampai jumpa di video selanjutnya 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 yang lupa untuk membaca undang-undang 31 ya bahwa yang dilihat dalam konteks JC itu bukan lagi soal penerapan pasal bukan lagi soal kualitas perbuatan ya jadi bukan soal 340 nya bukan soal sebagai eksekutornya tetapi soal kontribusinya sebagai pengungkap fakta karena kasus ini tidak mudah Pak Kamerli tahu banget bagaimana proses penyidikan ini memang tidak mudah dan itu pecah terbongkar karena keterangan dari Eleazar nah itu yang menurut kami memang membuat kemudian keadilan yang memang sudah menjadi bagian dari harapan besar masyarakat kita oke ya yang juga dalam konteks praktek hukum kita masih menjadi sesuatu hal yang mahal itu sepertinya kemudian menjauh ketika dibacakan tutupan pada Eleazar sejari tutupan 12 tahun tersebut itu Mas Jaya baik baik Pak Edwin saya akan langsung ke Bang Saur Bang Saur lagi dalam perjalanan tapi mendengar ya Bang ya apa yang tadi sudah diungkapkan Pak Edwin artinya ini harusnya yang dihargai adalah peran membuka fakta dari Eleazar ini tadi Bang Saur ya Bang Saur sepertinya audionya masih belum dibuka Bang Saur mungkin sinyal mungkin terganggu Juna nanti kita coba akan kembali menghubungi Bang Saur saya akan ke Bang Miko mungkin akan menanggapi apa yang tadi sudah diungkapkan oleh LPSK ya pertama tentu ini bukan area nya komisi fisial ya karena apa ini ada apa pada sisi tuntutan ya yang kemudian mengkomudir peran dari jasih sekolah atau tidak gitu tapi yang perlu saya tambahkan mungkin ya bahwa Hakim itu kan dalam kita menanggap hukuman cara pidana itu tidak terikat pada tuntutan tapi dia berbasis pada dakwaan gitu ya jadi sebenarnya masih ada ruang-ruang dimana nanti Hakim kemudian kalau memang persoalannya adalah beratingannya hukuman apalagi beratingannya hukuman gitu ya ini Hakim juga punya kebebasan untuk kemudian katakanlah kemarin tuntutan 12 tahun gitu ya Nah Hakim juga bisa dengan kemandiriannya gitu memutuskan apakah di atas atau di bawah gitu saya kira itu yang perlu diluruskan juga kepada masyarakat jadi tidak selalu bahwa misalnya tuntutan 12 tahun maka oh nih sakitnya 12 tahun gitu ya masih ada kemungkinan-kemungkinan ya dari kemandirian Hakim gitu berbasiskan pada fakta-fakta persidangan gitu Oke baik saya akan ke Bang Kamat menanggapi apa yang tadi sudah diungkapkan saya sependapat dengan kali ini sependapat dengan apa itu lembaga perlindungan saksi LPSK memang harusnya kalau pelaku kejahatan sudah berkolaborasi dengan polisi dan jaksa atau penyidikan jaksa harusnya dia mendapatkan keringanan karena pelaku ini kan dia pelaku kejahatan tetapi memilih kejalan yang benar meninggalkan kejahatan itu dan inilah yang dikendaki oleh Elohim jadi Elohim itu suka kepada orang yang meninggalkan jalan yang tidak benar kembali kepada jalan yang benar jadi itulah undang-undang seharusnya jadi ketika ada prakteknya begitu dia sudah meninggalkan jalan yang jahat itu padahal disitu ada prestasi harusnya dia terima 1 miliar dari nenek PC dia tinggalkan 1 miliarnya dia kembali ke jalan yang benar tetapi justru dihukum berat oleh jaksa makanya jaksa itu harus punya nurani tapi saya tidak bermaksud dengan sahabat-sahabatku jaksa-jaksa di lapangan karena saya tahu mereka itu orang-orang hebat adanya siapa yang dimaksud berarti? atasan jaksa atasan jaksa jadi yang sering melakukan penyimpangan itu adalah atasan penyidik dan atasan jaksa dan atasan hakim inilah yang dikontrol oleh para mafia saya ada rekamannya nanti kalau diizinkan saya putar rekamannya bagaimana para mafia ini bekerja mempengaruhi pimpinan hakim mempengaruhi pimpinan jaksa, mempengaruhi pimpinan penyidik tapi artinya untuk vonis masih ada optimisme untuk Eliezer mendapatkan hukuman lebih ringan begitu berdoa supaya hakim itu berani mengatakan tidak kepada mafia supaya dia dengan hati nuraninya karena hati nuraninya sangat perlu benegakan hukum tanpa hati nurani itu sia-sia tanpa dia takut kepada Elohim itu sia-sia tapi kalau kita motivasi dia berani meninggalkan apanya itu janji-janji yang manis seperti yang dilakukan Barada E maka hukum akan tegak gitu loh jadi tercapailah kepastian hukum keadilan dan kemampatannya nah kepada komisi judicial kalian bekerjalah bina mental hakim itu jangan selalu berbicara di tataran filosofi atau tataran cita-cita bina mereka bawa ke jalan yang benar jangan terkesan komisi judicial menjadi hanya jurubicara undang-undang atau jurubicara daripada mahkamah agung demikian juga komisi kepolisian jadi jurubicara kapolres jurubicara kapolda atau kapolrikan gitu loh jadi kandilan dibentuk komisi-komisi itu gunanya memperbaiki yang sudah rusak ini gitu loh saya akan minta langsung tanggapan Bang Mikul maksud kami tadi terkait dengan pembinaan mental tadi pembinaan mental dari hakim Bang Mikul apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bang Kamar makanya kita perlu melihat ya komisi judicial itu dalam satu frame yang lengkap gitu ya pertama kalau soal pembinaan mental misalnya tahun lalu kita melatih 600 hakim misalnya dari seluruh Indonesia terkait dengan pendalaman kodetik dan penuham perilaku hakim begitu Bang Kamarudinnya satu atau kita juga membela mas hakim-hakim yang di intervensi dan di apa di ancam dan di anihaya begitu ya ada 18 kasus yang kita tangani gitu dan kasusnya berat-berat gitu nah itu juga kita tangani nah pengawasan misalnya kita menerima 2.500 sampai 3.000 laporan dari masyarakat misalnya itu juga kita proses begitu bahkan ya tahun lalu kita juga memecat apa memberhentikan ya hakim sampai 5 hakim misalnya nah ini kan kerja-kerja komisi judicial gitu kan nah saya kira itu fair ya untuk kita lihat secara secara lebih lengkap satu yang kedua kita juga perlu melihat komisi judicial itu dalam rangka ketidaksempurnaan jangan juga kita menganggap bahwa komisi judicial itu ketika kita bicara komisi judicial kacamata kita itu kacamata pendegak hukum yang punya kewenangan penahanan, penangkapan gitu punya kewenangan upaya paksa enggak seperti itu gitu karena kita tidak dilengkapi dengan perangkap-perangkap itu nah sekalipun demikian Bang Kamarudin nah dalam berbagai keterbatasan itu ya kita tetap menjalankan peran sebagai pengawas ya dan kemudian pembela kemandirian hakim gitu nah tadi kalau informasi yang disampaikan oleh Bang Kamarudin kita beritima sebagai masukan ya nah saya kira saya nggak tahu kapan dilaporkan ke komisi judicial gitu ya tapi dalam waktu kalau memang Bang Kamarudin punya dan pemeriksa di TVRI juga punya informasi-informasi mengenai dugaan pelanggaran perilaku hakim misalnya begitu ya sampaikan kepada komisi judicial gitu nah disertai dengan bukti-bukti tentulah kita pasti akan proses kalau memang memadai nah itu pertama yang kedua sebenarnya dalam beberapa hal pemeriksa judicial itu memang memiliki tidak melakukan kewenangannya contohnya misalnya dalam video viral ini kalau mode umumnya kan harusnya mengawasi hakim pemeriksa hakim kan memanggil hakim dan sebagainya gitu kan nah tapi kan kita juga memahami bahwa ada kemandiran-kemandiran hakim yang perlu kita jaga gitu jadi bukan tidak bekerja tapi pilihan yang kita ambil adalah bagaimana hakim supaya tidak terkesan diintervensi kewenangannya maka kita kemudian memberikan kesempatan dulu nih di persidangan perjalanan dulu baik ada beberapa pertimbangan begitu ya menurut kita melakukan pengawasan misalnya begitu ya saya kira itu ini yang bisa kita berikan secara apa lengkap dan fair ya baik baik Mameko saya akan ke Pak Edwin kalau berbicara terkait dengan fonis nantinya artinya ini kan pertimbangan dari hakim dalam jatuhkan fonis kan tidak hanya barang bukti tapi juga ada beberapa hal juga berbagai aspek untuk mempertimbangkan keadilan bisa tegak begitu artinya Pak Edwin terkait dengan usulan justice kolaborator atau dalam hal ini LPSK apakah juga masih ada harapan begitu terkait nantinya hakim akan memperhatikan apa yang tadi diungkapkan oleh LPSK terkait dengan justice kolaborator? Pak Edwin Ya Pak Mas Jaya gini undang-undang itu karena dia mengatur atau menyinggung beberapa kementerian nebaga lainnya ya dan karena kesetaraan antar hubungan lembaga-lembaga lainnya itu dia kemudian memperhalus katanya dari kata perintah menjadi kata redaksinya diksinya rekomendasi gitu jadi itu memperhalus diksi dari kata perintah sebenarnya sinonimnya dalam konteks pembahasan itu perintah tetapi karena kata yang memungkinkan dalam hubungan kelembagaan yang setara jadi bahasanya rekomendasi jadi di pasal 10a ya di pasal 10a itu melupakan disebutkan bahwa LPSK menyampaikan rekomendasi secara tertulis kepada jaksa penuntut umum yang akan dimuat dalam tutupannya pertama itu kemudian disebutkan dalam penjelasannya di pasal 10 ayat ayat 4 itu ya itu penjelasannya begini hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK oke jadi itu jadi itu sebenarnya dari konteks tadi saya bilang rekomendasi LPSK masuk di tutupan JPU dan kemudian penjelasannya hakim memperhatikan sungguh-sungguh rekomendasi LPSK itu sebenarnya mau dikatakan itu perintah tetapi karena undang-undang menghormati atau memahami atau para pembuat undang-undang ya DPR dan pembuatan memahami kesetaraan itu jadi diturunkan penggunaan DC-nya jadi rekomendasi gitu jadi begitu menurut kami pembacaannya ya berarti itu hanya berlaku untuk hakim saja ya Pak Edwin ya bukan JPU begitu bisa juga bisa juga JPU begitu ya bisa juga di pasal 10a di pasal 10a ayat 4 itu disebutkan rekomendasi LPSK itu dimuat di dalam tuntutan jasa perutuh umum oke di penjelasan asal tersebut disebutkan hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi LPSK LPSK baik Pak Fikar tambahkan sedikit saya ingin memperkuat saja memperhatikan dengan sungguh-sungguh itu sebenarnya terjemahannya memaksa sebenarnya memaksa sebenarnya iya Pak harusnya diikuti gitu mestinya semua rekomendasi LPSK karena dia dibentuk oleh negara sah dia punya ini gitu ya tapi ketika JPU 12 tahun artinya tidak nah itu yang kalau menurut saya JPU tidak menyadari tidak menyadari perannya LPSK iya lembaga negara itu dibentuk itu pasti ada ada tujuannya gitu artinya sebenarnya itu juga membantu membantu jaksa membantu hakim iya karena LPSK sejak awal sudah memonitor itu dalam satu ini jadi benar Pak Edwin itu oke mestinya peranan LPSK yang dibuat oleh SPSK itu cuma saja tidak tidak disebut itu sebagai putusan pengadilan tapi apa levelnya sebenarnya sama dengan putusan pengadilan rekomendasi LPSK itu LPSK itu iya karena rekomendasi itu untuk ditindaklanjuti iya bukan untuk ditidurkan kan begitu oke karena memang harapannya nanti di hakim bola akhirnya begitu ya tapi ada yang lebih penting lagi nanti setelah mereka diponis yang lebih penting pembinaan otel lembaga pemasyarakatan jangan seperti yang selamanya saya alami statusnya terpidana tapi di rumah itu yang terpenting juga masih PR juga statusnya terpidana ketemu kamar di simpanjuta di pesawat dan kita harus kawal bersama itu ya jadi artinya fungsi daripada Kementerian Hukum HAM juga harus benar-benar dilaksanakan melalui dirjen lapas baik jangan para terpidana ada terpidana saya kasih tau dekat dengan kantor mini rumahnya dekat dengan kantor mini baru sebulan yang lalu saya ketemu dia di rumah padahal sudah menyeret dua bintang-bintang dari kepolisian tapi kedengarannya dia dipidana ada di penjara tapi di rumah dia santai-santai gitu loh tugas kita bersama untuk untuk mengawal ini semua ya PRnya tidak hanya jadi artinya itu juga sangat penting diperhatikan gitu loh itu bagian daripada criminal justice system gitu loh oke kita masih akan bahas masih akan mengawal terus jalannya pleidoy hingga siaran ini berlangsung masih ada satu terdakwa yaitu Richard Elezer yang akan membacakan nota pembelaannya usia jadah kami akan kembali tetap bersama kami di Focus Sergini Taperi kita akan berlangsung jadi kita akan ambil sampai jumpa di video titik ketika jalan ekonomi mencari kita kita Terima kasih.